Sedara warga si Borong-Borong Tapanuli Utara digegerkan oleh kematian sejumlah ternak mereka secara misterius. Warga bahkan heran dengan kondisi bangkai ternak yang ditemukan dalam kondisi kehabisan darah. Misteri kematian ternak warga dengan kondisi mengenaskan terjadi di wilayah desa-desa Pargumpulan. Visual harus kami sabarkan karena bangkai ternak ditemukan dengan kondisi mengerikan. Sudah hampir sepekan warga berjaga mencari sebab ternak mereka. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ternak warga yang diduga menjadi korban hewan buas pengisap darah ditemukan warga di sejumlah lokasi. Seperti di video yang diunggah di laman Facebook ini. Bangkai ternak warga ditemukan di sebuah sungai. Pencarian warga sejak 17 Juni lalu belum berhasil mengungkap hewan buas yang mengisap darah ternak mereka. Lebih lengkapnya tentang hewan buas pengisap darah yang mengegerkan warga si Borong-Borong kita tanyakan langsung kepada Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan. Selamat sore, Pak Nixon. Selamat sore, Ibu Pesah. Pak Nixon, perkembangan perburuan hewan buas pengisap darah ini seperti apa sejauh ini? Apakah sudah ada kira-kira titik terangnya? Ya, sampai sejauh ini belum ada titik terangnya. Cuma kalau kita lihat dari hasil temuan di lapangan bahwa binatang tersebut dia memiliki kaki seperti jejak beruang gitu ya. Kemudian pohon-pohon juga ada cakaran-cakarannya gitu ya. Jadi sudah selama seminggu lebih ini sudah masyarakat dibantu oleh Temda, TNI Polri sudah melakukan pemburuan. Jadi sekarang ini kita sedang membuat apa namanya tempat-tempat dibakan gitu ya dengan umpan gitu. Dan juga ada kita lengkapi dengan kamera CCTV yang kecil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terungkap ya binatang ini binatang apa gitu. Jadi memang selama ini kita ada juga yang berpikiran bahwa itu binatang yang ada mistis segala macam maka harus kita berpikirkan dengan kamera juga nanti di lapangan seperti apa. Pemburuan terus kita lakukan tiap hari. Jadi dugaan ini hewan buas tadi dengan temuan jejak mirip seperti beruang seperti itu ya Pak Bupati ya? Iya, jejak kakinya seperti beruang gitu. Lokasi pencariannya saat ini ke daerah mana saja Pak Bupati? Sekitaran ada desastres tersebut, borong-borong ya radius 20 sampai 30 kilometer. Kita lakukan terus upaya-upaya untuk menelusuri jejak binatang tersebut. Jadi kita harapkan hari ini juga sudah melaksanakan, besok terus kita akan lakukan. Mudah-mudahanlah ketemu gitu. Kalau selama ini Pak Bupati, hewan buas yang ada di daerah si borong-borong itu apa saja? Yang biasa warga temui, yang biasa warga jumpai di sana? Enggak ada, jadi ini baru peristiwa sekali ini. Belum pernah ada ditemukan binatang sejenis. Belum ada di Tapa Luntara, bahkan di seborong-borong baru ini sejarahnya ada logika. Ini jadi pertama kali, makanya warga juga bingung ya Pak kenapa ini bisa terjadi? Iya, kita juga bingung ya kenapa ini bisa terjadi. Sejauh ini ada penelitian atau tidak dari dinas terkait Pak? Ya, sudah kita ajak ini kementerian kehutanan dalam hal ini BKSDA untuk meneliti juga. Dan mereka juga asumsinya ini adalah binatang buas. Kemudian kita cari literatur juga, saya baca juga ada literatur bahwa ada namanya binatang Cupa Capra. Seperti yang di kejadian di Ukraina yang juga terjadi hal yang seperti itu juga. Ini dugaan kita juga seperti itu jadi seperti apa, mohon maaf anjing gila gitu Pak yang sudah rabies gitu ya. Dan dia tidak makan daging, dia hanya mengisap darah dan makan isi perut daripada buruannya gitu. Nah, untuk menangkapnya saat ini apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena kan tadi hewannya apa masih juga sama-sama dicari oleh warga dan juga pemerintah setempat Pak? Kita lagi upaya itu tadi memasang di beberapa titik jebakan-jebakan ya, dengan umpan dan juga kita lengkapi juga dengan kamera, CCTV. Nah, yang kedua juga saya sudah perintahkan kalau misalnya nanti ada bangkai lagi ditemukan ya, karena bangkai-bangkai yang kemarin sudah dikubur. Nah, kalau ada bangkai lagi ditemukan hari ini atau besok, itu saya sudah perintahkan agar itu bangkai dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi ya. Sehingga kita bisa tahu nanti ini penyebabnya apa gitu ya, binatang apa gitu. Oke, Pak, apa pemerintah daerah juga membuka sayembara untuk melibatkan masyarakat dalam pencarian ini Pak? Ya, saya kemarin lima hari lalu, saya sampaikan kepada masyarakat dan juga yang terlibat di dalam ya, regu-regu pemburu. Kalau siapa yang duluan menangkap bisa menangkap binatang ini, kita kasih ya dia 10 juta, itu siapa saja yang bisa menangkap gitu. Mudah-mudahan lah, ya dengan senyambara ini semua stakeholder, semua masyarakat juga kita bergiat untuk memburu binatang ini. Jadi sejauh ini yang mengikuti sayembara juga semoga semakin banyak ya Pak ya untuk mencuri. Semakin banyak, ya. Nah, untuk keamanan warga sendiri seperti apa kan selain memang saat ini temuannya adalah hewan ternak milik warga, tapi tentu warga juga yang mengetahui kejadian ini cukup khawatir. Seperti apa Pak? Ya, jadi kita tetap antisipasi semua, kita sudah minta polsek di sana dan ramil di sana untuk aktif juga bagaimana mereka menjaga masyarakat dan masyarakat juga sudah terlalu berjaga-jaga ya, tapi kita harapkan mungkin dengan pemburuan ini juga, binatang-binatang ini semakin, apa namanya, menjauh atau bersembunyi, ini yang mungkin jadi resiko juga ya kan. Di samping kita tidak, di samping kita lakukan pemburuan, tentu kan binatang ini karena mungkin dia sembunyi atau apa, jadi terhindar juga jauh dari warga. Jadi kalau misalnya untuk kesiapan bagaimana masyarakat kita agar aman ya, kita pastikan masyarakat kita sampai sekarang tetap aman dan kita jaga mudah-mudahan tidak terdiri dari apa-apa ke depan. Baik, terakhir Pak Bupati, penegasan imbauan untuk warga yang tentu saja tadi faktor keamanan Pak Bupati sudah menyampaikan juga harus jadi prioritas bagi warga. Seperti apa warga yang ingin tetap mencari, tapi juga agar tetap aman di permukiman selama pencarian ini? Ya, jadi kita harapkan semua warga tetap waspada ya, secara khusus masyarakat seborong-borong dan desa tersebut. Dan kita harapkan juga kepada pihak terkait ya, kalau bisa membantu kami, Tapan Utara, siapapun yang mendengar berita ini, siapapun yang melihat berita ini, mohon juga nanti membantu kami untuk turun ke Tapan Utara, ke desa tersebut, untuk bisa kita tangkap ini binatang yang aneh ini. Ya, jadi kita pesan sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang menonton acara ini, mohon kami dibantu. Baik, semoga segera ditemukan dan membuahkan hasil pencarian ini. Terima kasih Pak Bupati, Bupati Tapanuli Utara, Niksona Baban, telah bergabung di Kompas.